Hingga hari keempat, banjir masih melanda desa Lokulamo dan desa Transkobe di lingkar pertambangan di Kecamatan Weda Tengah, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara, dengan genangan mencapai 2 meter, sehingga mengakibatkan proses evakuasi yang dilakukan tim gabungan menjadi terhambat. Untuk itu, Polda Malut menarjunkan tim kemanusiaan ke lokasi bencana, terdiri dari tim kesehatan, tim siaga bencana, tim humas, tim pol air, dan BRIMO. Mereka akan bergabung dengan tim yang diinisiasi pemerintah Kabupaten Setempat. Tim-tim yang diberangkatkan jelas Kepala Bidang Humas Pol Damalut Komisaris Besar Polisi Bambang Suharyono di Ternate pada 23 Juli, akan bersama-sama tim gabungan melakukan pertolongan dan penyelamatan bagi warga yang terdampak di kedua desa tersebut. Tim-tim ini diberangkatkan untuk membantu masyarakat terdampak banjir dan bergabung dengan stikolder yang lain. Ada BPD, ada Basarnas, dan tentu saja mempick up personel yang dari Polres. Berdasarkan data sementara, sebanyak 400 kepala keluarga telah berhasil dievakuasi oleh tim gabungan ke lokasi yang lebih aman. Seperti Makodim 1512 Weda, Kantor Kejamatan Weda Tengah, sejumlah bantuan logistik baik dari Pemkap Halteng maupun pihak-pihak lain telah disalurkan. Hingga kini belum ada laporan jatuhnya korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Dari Kota Ternate, Meluku Utara, Harmoko Minggu, Kantor Berita Antara mewartakan.